Nah untuk Bom Salah Dirikasi ini Sepatu Usal yang cocok buat kalian di pekerja lebar Dan juga cocok buat kalian di posisi pivot, anchor dan juga keeper Sepatu Bom Salah Egg Rain yang berwarna hitam Yang saya pegang ini Nah yang sebelah sini ini ada Bom Salah Egg Dazzler Material aplikasinya sendiri menggunakan 3 bahan Yang pertama ada bahan kulit di bagian depan Upper depannya Terus berbahan sport di bagian depan yang sebelah sini Samping di lacing sistemnya dan juga di bagian belakang Dan juga ada belakang statis di bagian samping luar Dan juga samping dalam dari sepatu ini Nah jadi seperti itu Oke untuk kosongnya juga sudah menggunakan ocel terbaru nih dari Kalsi Oke langsung aja kita tibang Ini Dazzler 41 untuk yang Bom Salah Egg Rain ini Ini sudah kosong ya, tidak ada isinya Langsung aja kita tibang Bom Salah Egg Dazzler 41 Ini ada di beratnya Halo teman-teman Halo teman-teman, kembali lagi di channel Resport Indo Toko sepatu istimewa di kota Jujia Istimewa Kembali lagi bersama saya Terima kasih Nah kali ini Resport Indo Kedatangan sepatu terbaru ini dari Kalsi Nah kebetulan ini ada sepatu futsalnya Nah buat kalian yang mengikuti Instagram Kalsi Dia juga udah postnya sepatunya Dan juga sepatu ini Keren banget Sepatu yang bisa dipakai untuk futsal Dan juga bisa buat daily ya Skateboard dan juga sebagainya Bisa banget-banyak Karena apa? Karena sepatu ini dan desainnya Udah cakep banget Dan juga dari bahannya Mendukung banget buat kalian futsal Dan juga buat daily braille Langsung saja kita review sepatunya Nah buat kalian yang berdasarkan Jangan lupa subscribe dulu channel Resport Indo Biar tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Resport Indo Nah ini ya boxnya udah minbraille pegang ya Jadi untuk box Kalsi kali ini Boxnya baru braille Karena berwarna hitam Kalau dulu ada warna coklat ya Kalau gak salah Ada warna hitam dengan logo Kalsi berwarna golf Nah jadi seperti itu braille Nah untuk sepatunya ini Sendiri di seri sepatu Bom Salah X Dazzler Yang pertama Yang kedua ada Bom Salah X Rain Nah untuk Bom Salah Drikasi ini Sepatu Musal yang cocok buat kalian di pekerja lebar Dan juga cocok buat kalian di posisi pivot Anchor dan juga keeper Karena apa? Karena sepatu ini didukung dengan Mistral yang tebal dan juga Bahan material upper Berbalik kulit setis dan juga kulit braille Wah pasti cakep banget nih sepatunya Langsung aja kita buka ke sepatunya Let's go Nah ini dia sepatunya braille Sepatu Bom Salah X Rain Yang berwarna hitam yang saya pegang ini Nah yang sebelah sini Ini ada Bom Salah X Dazzler Nah apa sih perbedaannya Dan juga apa keistimewanya Dari sepatu terbaru dari Kalsi ini braille Langsung saja kita review Oke yang pertama Untuk yang seri Rain nya terlebih dahulu ya Untuk yang Bom Salah Rain ini Berwarna hitam Yang datang di Storos Petido Sebenarnya ada dua warna juga Warna petido juga warna hitam Kebetulan yang berpegang ini yang warna hitam Nah untuk desainnya sendiri Ini seperti sepatu casual ya Bisa buat kalian jalan Bisa buat kalian ngantor Kuliah juga oke banget Tetapi untuk fungsi yang utamanya Sebenarnya ini ke sepatu futsal braille Bisa kalian street futsal bisa Futsal lapangan indoor bisa juga Outdoor juga bisa Karena outsole nya juga udah berbarat Atau karet jadi itu mantep banget Nah dari desainnya seperti itu overall ini Secara desain klasik banget Dan juga kombinasi warnanya unik ya Ada warna hitam, warna coklat, dan juga warna putih Nah untuk bahan materialnya Material apliknya sendiri Menggunakan tiga bahan Yang pertama ada bahan kulit di bagian depan Apert depannya Terus bahan seperti di bagian depan Yang sebelah sini Samping di lasing sistemnya Dan juga di bagian belakang Dan juga ada bahan statis Di bagian samping luar Dan juga samping dalam dari sepatu ini braille Nah jadi seperti itu Nah berbahan kulit ini untuk memberikan kenyamanan Dan juga apa namanya Durability yang maksimal di bagian depannya Dan juga ada lubang-lubangnya Untuk sirkulasi udara di sepatu ini Jadi biar tidak engep Nah untuk barat sweat nya Ini bagian depan Jadi buat kalian concong Buat kalian shooting ini Juga mantep banget Karena untuk durability barat sweat dari kalsi ini Sudah oke banget braille Karena awet juga ya Jadi diberikan bahan sepatu di bagian depannya Nah untuk bahan sintetisnya Di bagian luar sepatu Belakang sampai ke bagian dalam sepatu Untuk memberikan rasa ringan Dan juga nyaman saat Kalian pakai sepatu ini braille Jadi ada tiga bahan dari Satu sepatu ini Nah untuk talinya Menggunakan tali bidual layar yang tipis Dan juga untuk lindas sepatunya Ini termasuk tepul banget Untuk lindas sepatunya Dengan perusahaan kalsi Berbahan sintetis di bagian depan Dan juga dengan lapisan Ini ya Apa ya Sweat di bagian dalamnya Untuk memberikan kenyamanan Karena saat pergerakan Di pergerakan kaki kalian Akan terasa tetap nyaman juga braille Jadi seperti itu Nah untuk bagian luar Ini logo apa min? Nah ini adalah logo kalsi braille Ini logo kalsi Yang disematkan di sepatu ini Berbeda dengan seri kalsi sebelumnya Yang menggunakan logo kalsi Yang biasanya Yang itu Nah sekarang disematkan di sepatu Ini dengan logo kalsi terbaru Ini C ya C Bom salah Egg Rain Nah ini keluarga terbaru dari kalsi Nah kita lanjut lagi Di bagian ininya Midsoulnya Nah untuk midsoulnya Ini menggunakan bahan pailan Yang termasuk tebel Jadi sesuatu banget Buat kalian di posisi pivot anchor Dan juga keeper Untuk durability Dan juga kenyamanan Oke banget braille Karena kalau di pegang ini Sudah kerasa ampuk banget Biasanya kalau sepatu Bom salah Itu memang Menguntungkan kenyamanan braille Jadi itu penggunanya Tapi kalau yang seri Voltric dari kalsi Itu lebih untuk Acelerasi Jadi Lebih ringan Ya ketimbang seri bom salah Jadi seperti itu Nah kita lanjut lagi Di bagian outsole Ini outsole Ini menggunakan Outsole terbaru Ya dari kalsi Yang dimana Outsole bom salah sebelumnya Sudah berbeda dengan Yang seri ini Ini yang terbaru Yang dimana dengan desain terbaru Dengan pivot point Di bagian depan Dan misalnya Keterusan kalsi Atau moldingan dari kalsi Di bagian tengah Nah untuk penempatan Apa Outsole nya juga Ini unik ya braille Jadi ada di bagian depan Tengahnya ini Sudah dikurangin Rubbernya Jadi cuma bergaris Seperti ini Dan juga di bagian belakang Ini pun juga Tidak full Jadi untuk rubbernya ini Untuk Mengurangi Bobor dari sepatu ini Nah meskipun Gleitun tebel Tapi untuk rubbernya Ini Tidak full Cuma untuk Penempatan posisinya Sudah pas di kaki Penggunanya Karena Memang kumpuan Saat berlari Dan juga Berlalu Mungkin di depan Dan juga belakang Untuk tengahnya Ini dikurangin Rabutnya Untuk mengurangi Bobor dari sepatu ini Nah sepatu ini Cocok juga Buat kalian tipikal Kaki lebar Jadi tidak usah khawatir Buat kalian juga Yang Ngantor Langsung Futsal Ini cocok Gebet banget Buat kalian Digunakan Jadi pas Ngantor Pakai sepatu ini Pulang Ngantor langsung Futsal Pulang Langsung Futsal Bisa koleksi Sepatu ini Keren banget kan Sepatunya Nah Oke Kita lanjut lagi Untuk yang Ini Ini ada Bom Bomsala 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 Echdesler Nah Untuk Bomsala Echdesler Ini Perbedaannya Dimana Min Perbedaannya Sebenarnya Di Gak begitu Jauh Perbedaannya Perbedaannya Di penempatan Sweat Yang Ini Disini Terus Dari Desainnya Juga Ada Sikit Perbedaan Terus Di bagian Belakang Kalau Yang Echdesler Ini Ada Tulisannya Bomsala Untuk Yang Seri Echren Tadi Gak Ada Beraih Untuk Bomsala Echdesler Ini Ada Bomsala Jadi Seperti Itu Nah Perbedaannya Di bagian Otsol Nya Otsol Nya Menggunakan Desain Kemo Jadi Seperti Ini Untuk Kemonya Jadi Untuk Perbedaannya Disitu Saja Tapi Untuk Dari Bahannya Terus Dari Bahan Water Laper Yang Kulit Terus Sintetis Dan Sweat Ini Sama So Berai Beda Dikit Tersedia Sebenarnya Kalau Ini Ada Dua Warna Hitam Dan Juga Warna Putih Tapi Untuk Yang Datang Kali Ini Adanya Warna Putih Nah Ada Lubang Lubang Nya Juga Di Bagian Uppernya Yang Berbahan Kulit Untuk Membedakan Serbukasi Udara Jadi Saat Kalian Gunakan Tidak Terus Sampak Dan Panas Ya Jadi Seperti Itu Oke Untuk Otsol Nya Udah Menggunakan Otsol Kenyamanan Pada Sepatu Bom Salah Ini Di Nomor Satukan Atau Di Utamakan Ya Jadi Otsol Berberan Rubber Dengan Motif Kemo Dengan Pivot Boing Dan Juga Ada Kalsi Di Bagi Tengah Nah Jadi Seperti Itu Ya Untuk Sepatu Bom Salah E-Crain Dan Juga Bom Salah E-Dazler Sepatu Ini Udah Resmi Rilis Dari Kalsi Dan Juga Udah Di Di Apa Di Informasikan Ke Follower Kalsi Juga Bahwa Sepatu Ini Udah Rilis Mungkin Kemungkinan Juga Banyak Yang Menggunakan Sepatu Bom Salah Ini Di Liga Profesional Karena Untungan Seri Bom Salah Yang Festival Dan Yang Sebelum Yang Dipakai Pemain Pusat Profesional Nah Untuk Hari Yang Sendiri Ini Dibantul Dengan Raga Raga 389 Rp Tidak Sampai 400 100.000 Kalian Dapat Sepatu Ini Nah Di Respet Video Bakalan Ada Discon Juga Gak Sampai 389 Bisa Di Banyak Cuma 300an Kalian Sudah Berapkan Sepatu Sekeren Ini Ya Nah Ini Sepatu Satu Berapa Berat Dari Sepatu Ini Langsung Saja Kita Timbang Sepatunya Oke Langsung Kita Timbang Ini Sepatu Satu Untuk Yang Bom Salah X-Ren Ini Ini Sudah Kosong Ya Langsung Aja Kita Timbang Bom Salah X-Ren C-41 Ini Beratnya Ada Di 269 Gram Nah Untuk Yang Selanjutnya Ini Ada Di Bom Salah X-Dazzler Beratnya Di C-41 Itu Ada Di 275 Gram Jadi Meskipun 41 Beratnya Berbeda Ya Ini 260 Ini 271 Gram Saja Gak Sampai 400 Untuk Seribu Tegas Sampai 400 Gak Sampai 300 Gram Untuk Seribu Salah Ini Sudah Worthy Untuk Koleksi Apalagi Dengan Harga Cuma 300 Ribuan Saja Nah Itu Saja Yang Bisa Sampai 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 Buat Kalian Belas Berasal Jangan Lupa Koleksi Sepatunya Nah Buat Kalian Yang Mau Belanja Di Store Respetindo Ada Beberapa Benefit Buat Kalian Yang Pertama Respetindo Menjadi Toko Disimutor Respeti Dari Beberapa Brand Jadi Pastinya Original Dan Respetindo Nah Selanjutnya Ada Beberapa Bonus Yang Diberikan Respetindo Buat Kalian Semua Yang Pertama Ada Tas Gym Sek Ada Dekar Ada Kosaki Dan Tas Tenteng Sekarang Ada Todback Juga Nah Itu Kalian Nanti Bisa Pilih Satu Setiap Pembeli Sepatu Di Store Respetindo Pertama Juga Yang Lagi Ada Beran Di Yogyakarta Kalian Bisa Mampir Ke Store Karena Lokasinya Strategis Dan Juga Dekar Samad Buku Jakarta Tempatnya Luas Dingin Dan Juga Ada Tempat Paket Nah Ini Ada Oleh Oleh Buat Kalian Yang Berwisata Ke Store Respetindo Nah Mungkin Itu Aja Kalau Ada Masukkan Tulis di Kanon Komentar Bagaimana Menurut Kalian Komen Di Bawah Nah Mungkin Itu Aja Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Ini Biar Tidak Ketika Lihat Video Terbaru Dari Respetindo Respetindo Istiwawah